Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman di sini sudah pagi ya ini waktunya aku bangun tadi aku pagi sudah bangun sih untuk sholat subuh terus tiduran lagi ini sekarang sudah jam 7 dan udah siangnya ini waktunya aku bangun untuk nyiapin sarapan buat aku sama kakek dan ini teman setiaku yang selalu nemenin aku ya kalau malam ada dua orang ini ada dua boneka ini yang hari-hari selalu di sisiku Oke teman-teman aku mau bangun mau masak air untuk nyiapin sarapan nanti sama kakek inilah bismillahirrahmanirrahim ya aku minda waktunya Hai start kerja kemarin aku ambil cuti ya karena bedan sedikit enggak enak dan ini aku mau kakekku dan juga kamar aku berantakan ya karena kemarin aku libur jadi enggak bersihin rumah aku tiduran seharian kemarin seperti ini teman-teman kalau pagi hari aku ya nyiapin harapan sama kopi untuk aku sama kakekku berdua saja dan orangnya suka jalan-jalan kalau hari Selasa Kamis sama Sabtu itu kakekku keluar belanja sayur dua hari sekali terus nanti kalau hari Minggu itu anak-anaknya akan datang jadi kalau hari Sabtu kakekku belanja agak banyak jadi aku setiap satu minggu tiga kali itu turun gunung jemputkan kakekku belanja karena kami enggak mau ditemenin kalau belanja Oke teman-teman dan hari ini aku sama kakekku itu sarapan kue ini ya karena foto hari Minggu itu majikan aku beliin ini kue ini dari ini kami sarapan pakai ini pakai kue ini ya terus aku tim selama 10 menit biar panas kemarin dah aku dinginkan dari kulkas jadi sekarang tidim sebentar aja ya aku sudah mendidih dan aku nyiapin kopi kopi susu kopinya buat aku susunya buat kakek ini kerja di kampung itu senangnya itu kalau pagi enggak usah harus nyalain alarm karena kalau jam jam lima itu burungnya itu udah bernyanyian jadi aku kebangun tuh karena bisingnya nyanyian burung oke aku udah siapin kopi sama susu sekarang aku mau sikat gigi cuci muka habis ini aku siap-siap untuk menjalankan tugasku hari ini oke teman-teman aku sikat gigi sama cuci muka dulu oke teman-teman aku udah selesai cuci muka sikat gigi ya aku kalau pagi enggak mandi cuma sikat gigi cuci muka soalnya disini air mahal jadi orang sini perhitungan dengan air teman-teman tadi aku udah selesai cuci muka udah bersih-bersih aku hari sekarang mau nyiapin sarapan buat kakek ya seperti susu sama rotinya kakek capcus nah seperti ini aku selalu nyiapin seperti ini ya setiap paginya setiap pagi itu aku jam 7 aku keluar dari dari kamar masa air nyiapin sarapan untuk kakek buatin susu biasanya kan sarapan roti tawar ini hari Minggu kemarin eh majikan aku yang paling kecil itu membelikan kue tadinya nah seperti ini ya nanti aku membuka semua tirai dan pintu biar ada eh angin segar yang masuk ya ke rumah ini pintu sama korden dah aku buka semua dan aku mau eh siap-siap untuk tugas militer tiap harinya ya kalau pagi seperti ini ya ya keadaan rumah majikan ku ini walaupun kecil yang penting rapi tempatnya orang sini itu rumahnya kecil-kecil tapi eh rapi karena kita diwajibkan untuk pintar-pintar mengatur rumah dan ruangan yang kecil ini biar semua perabotan itu bisa masuk bisa tertata rapi ya itu tadi kuenya sudah mateng aku mau ambilin satu untuk kakekku ini untuk kakekku ya sarapan pagi ini buat kakekku makan ini kakekku satu aku satu ya orangnya tuh nggak mau kalau makan itu beda misalkan eh dia dua aku satu atau aku dua dia satu dia nggak mau harus sama-sama misalkan misalkan satu misalkan dua ya dua-dua gitu orangnya tuh sangat-sangat sayang sama aku ya dulu almarhum istrinya pun sama aku sayang banget orangnya nggak mau makan kalau aku nggak makan ya seperti itu orangnya tuh baik pendiam kalau nggak ada perlu nggak ngomong jadi aku disini hampir tiga tahun itu lupa sama bahasa sini jadi nggak begitu pandai karena dulu waktu datang kesini aku pakai bahasa mandarin karena walaupun aku dulu pernah kesini tapi setelah itu aku ke Taiwan jadi aku lupa bahasa kantonisnya pakai bahasa mandarin dan sekarang jaga kakek kakeknya jarang ngomong jadi aku nggak begitu menguasai lagi bahasa kantonis ya karena aku bisanya ngomong bahasa kantonis itu kalau setiap majikanku datang dari minggu atau tanggal merah baru aku bisa ngomong bahasa kantonis sama majikanku ya oke 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 teman-teman oke teman-teman pagi aku seperti ini aku sudah siapin sarapan untuk kakekku ya dan aku mau siap-siap bentar lagi kakekku turun untuk sarapan oke teman-teman kita saling mendoakan ya kita saling menyemangati dan jangan lupa jaga kesehatan jaga pulau makan karena disini lagi ada virus lagi dan saya mohon bantuannya untuk subscribe komen dan like-nya ya salam persahabatan dan kita sesama TKW saling mendoakan untuk yang terbaik dan semoga sukses semangat akhir wassalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coikin bye bye bye